Dalam rangka menyambul hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru, Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Pematang Siantar memastikan stok ketersediaan daging dan bahan pokok lainnya cukup untuk wilayah kerja Bulog Pematang Siantar. Bulog Subdivisi Regional Pematang Siantar pastikan ketersediaan stok daging dan beras jelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru cukup. Selain daging dan beras, Bulog juga menyediakan bahan pokok lainnya seperti gula dan komoditi pangan lainnya. Kepala Bulog Subdivisi Regional Pematang Siantar, Rudy Demanik, menjelaskan saat ini Bulog memiliki stok daging sebanyak 800 kg dan stok komoditi pangan lainnya. Antara lain beras medium sebanyak 800 ton, sedangkan untuk beras premium sebanyak 1.800 ton, gula sebanyak kurang lebih 20 ton. Untuk harga beras medium saat ini dijual seharga 8.600 rupiah per kilo, sedangkan untuk harga beras premium 10.500 rupiah per kilogram. Untuk harga daging kerbau, beku seharga 80.000 rupiah per kilogram. Rudy mengatakan untuk stok daging saat ini Bulog tidak memprioritaskan satu wilayah tertentu, namun Bulog siap untuk mensuplai kebutuhan daging di setiap daerah wilayah kerja Bulog Pematang Siantar. Dan saat ini Bulog sedang mempersiapkan sarana penyimpanan untuk stok daging atau mini cold storage di wilayah Kabupaten Toba. Ketika ditanya soal stok minyak goreng, Rudy menjelaskan bahwa Bulog subdivisi regional Pematang Siantar saat ini tidak memiliki stok minyak goreng, dikarenakan hal ini sudah menjadi persoalan nasional. Siantar dalam rangka menyambut Natura, Natal dan Ton Baru 2021 dan 2022, untuk stok daging kita cukup dan apabila kurang akan kita tambahi, termasuk juga dalam bentuk pangan seperti beras, kita cukup sampai 4 bulan ke depan. Stok kita sekarang ada lebih kurang 1.800 ton. Artinya dalam rangka menyambut Natal dan Ton Baru cukup aman. Pada saat ini memang stok minyak goreng di kantor cabang Pematang Siantar lagi kosong, tapi kita sudah mengusulkan dan lagi on process. Kita mengharapkan kepada masyarakat dalam rangka menyambut Natal dan Ton Baru ini tidak perlu panik baying dalam rangka kebutuhan seperti beras, daging, gula pasir juga, dan hal-hal lain yang dikelola oleh Perum Bulog, kita siap untuk terjun ke lapangan dalam rangka menstabilisasikan harga. Ada pun wilayah cakupan kerja Bulog Subdivisi Regional Pematang Siantar, yakni Kabupaten Tapan di Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematang Siantar. Ia menghimbau agar masyarakat tidak panik baying agar tidak mengganggu kestabilan stok dan harga, sebab Bulog siap memenuhi kebutuhan daging dan beras, serta komoditi lainnya. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simaremare melaporkan.